kita mulai saja tapi enggak tahu hari ini enggak bisa live streaming di YouTube tapi nanti insyaallah akan saya upload hasil rekaman hari ini ini nanti insyaallah kalau sudah azan asar langsung kita break dulu ya nanti 15 menit kemudian nanti kita akan lanjutkan setelah 15 menit Oke ini adalah materi setelah UTS ya kemarin kita sudah UTS kita akan lanjut ke Minggu 8 kita akan membahas tentang zona subduksi padahal untuk outline pada hari ini yang pertama kita akan membahas tentang sistem busur kepulauan yang kedua adalah bagaimana seismisitas di zona subduksi yang berikutnya adalah struktur panas yang ada di zona subduksi kemudian kita akan membahas tentang prisma akresi dan terakhir kita akan membahas bagaimana siklus busur batuan dalam satu sistem yang pertama adalah sistem busur kepulauan Nah kalau kita membahas kita membacarakan antara sistem dari busur kepulauan kita harus mengenal bahwa sistem busur kepulauan ini dihasilkan dari lempeng konvergennya jadi lempeng konvergen ini adalah dua lempeng yang bergerak menuju satu sama lain dan bertumbuhkan kemudian lempeng yang lebih padat atau lebih berat akan berada di bawah lempeng yang kurang padat atau lebih ringan dalam hal ini kita akan mengetahui bahwa lempeng yang lebih padat adalah lempeng samudera sedangkan lempeng yang lebih kurang padat itu atau lebih ringan adalah lempeng kedua prosesnya kita sebut sebagai subduksi lempeng subduksi akan tenggelam ke dalam mantel dan meleleh karena panas yang tinggi kemudian bagaimana lempeng tektonik itu bergerak ada dua yang menyebabkan dia bergerak yang pertama adalah arus konveksi yang kedua ada yang kita sebut sebagai gaya tarik lempeng atau slab disini kalau kita perhatikan disini maka ini adalah arus konveksi yang ada di asenosfer sehingga membuat lempeng yang berada di atas dari asenosfer ini bisa bergerak tetapi selain dari arus konveksi ini kita juga akan menghasilkan yang dimaksud sebagai gaya tarik lempeng slide yang akan saya jelaskan di slide berikutnya oke kita akan bahas yang pertama terkait tentang arus konveksi arus konveksi adalah pergerakan panas di dalam mantel nah jadi material dalam mantel ini dipanaskan oleh bagian inti mantel mengembang naik dan menyebar di bawah lempeng nah lempeng yang diseret dan menjauh satu sama lain inilah yang kita sebut sebagai lempeng divergen nah makanya kalau kita bisa lihat disini nah ini yang kita sebut sebagai arus konveksi yang berada di dalam mantel ini dipanaskannya berasal dari inti yang ada di bawah mantel kemudian yang berikutnya adalah gaya tarik lempeng atau slab disini kita kita akan membahas bagaimana mekanisme daya dari gaya tarik lempeng atau slab ini jadi ketika lempeng yang lebih padat jadi kalau kita anggap sebagai lempeng yang lebih padat itu adalah lempeng samudera ini akan menunjam di bawah lempeng yang kurang padat atau nanti disebutnya sebagai lempeng benua nah hal ini akan menarik dari sisa lempeng yang ada di sisanya disini nah lempeng subduksi ini menggerakkan bagian arus konveksi yang bergerak ke bagian bawah jadi disini kita akan dapatkan beberapa lempengan yang berada di antara dari zona penunjaman inilah yang akan tertarik sehingga nanti di beberapa lokasi menjadi bahan bakar untuk pelelehan dari lempeng itu sendiri nah kemudian kita bisa lihat disini bahwa lempeng convergen ini terdiri dari beberapa jenis yang pertama kita bisa lihat disini adalah ketika lempeng samudera menunjam dari lempeng benua dimana dihasilkan porcarnic arcnya ada di benua tetapi di zona penunjaman antara lempeng samudera terhadap lempeng benua kita akan dapatkan satu buah palung yang merupakan ciri khas dari keterbentukan subduksi antara lempeng samudera dengan lempeng benua oke itu kalau seandainya busur kepulauannya atau busur vulkaniknya ada di benua tapi gak selalu lempeng vulkanik ini atau busur vulkanik ini terbentuk di benua tapi bisa jadi dia terbentuk juga di samudera ketika ada oceanic crust yang menumbuk dari vulkanik tapi vulkanik arcnya dalam bentuk island arc sehingga dia berada di atas dari lempeng juga di samudranya juga atau di laut juga jadi gak selalu bahwa vulkanik ini selalu berada di benua tapi bisa jadi kita akan menemukan beberapa simon yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari island arc yang tertumbuk dari oceanic crust dan itu juga dinamakan sebagai subduksi ada juga ketika continental crust bertumbukan dengan continental crust terminologinya sama yaitu dia terminologi subduksi tapi namanya bukan sebagai subduksi tapi sudah bagian dari kolisi jadi walaupun sama-sama prosesnya terjadi tumbukan kalau seandainya produknya atau proses tumbukannya itu berasal dari lempeng samudera dengan lempeng benua atau lempeng samudera dengan island arc itu kita sebut sebagai subduksi tetapi kalau dia lempeng benua bertuburkan dengan lempeng benua maka secara konseptual memang ini prosesnya tumbukan atau subduksi tapi terminologinya kita sebut sebagai kolisi karena sudah azan di tempat saya kita akan break ini sekarang 15.15 nanti kita break sampai jam 15.30 kalau misalnya ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan saja pas setelah break saya izin untuk stop video dan mikrofon nanti kita akan lanjut jam 15.30 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 yg terima kasih Oke, kita mulai lagi. Mohon maaf, agak telat. Sebelum saya lanjutkan, sampai sini ada pertanyaan. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Saya harap sudah gabung semua. Bapak mohon ulang bagian terakhir. Oke, ada request. Saya coba jelaskan lagi di bagian yang terakhir. Jadi, di sini kita akan melihat bahwa yang namanya ada lempeng konvergen, ini setidaknya kita punya tiga mekanisme. Di mana mekanisme yang pertama adalah bagaimana pertemuan antara lempeng samudera yang menumbuk terhadap lempeng benua, yang nantinya akan menghasilkan volcanic arc di bagian benuanya, dan di antara pertemuan antara lempeng samudera dengan lempeng benua, kita akan dapatkan adanya palung di antaranya. Yang kedua adalah ketika pertemuan antara lempeng samudera yang menumbuk bagian dari iron arc atau bisa disebut juga sebagai volcanic arc, di mana volcanic arc-nya ini menjadi bagian di samudera di bagian yang lain. Ketika ada kerak samudera yang menumbuk dari iron arc atau volcanic arc tersebut, maka ini juga kita sebut atau kita kadekorikan sebagai subduksi. Dan ada juga di mana mekanisme yang ketiga, yaitu ketika kerak benua yang menumbuk dari kerak benua, maka secara mekanisme, memang mekanismenya mekanisme subduksi. Tapi secara terminologi, kita tidak bisa menyebutnya sebagai subduksi, tapi kita sebut sebagai kolisi. Dari tiga mekanisme inilah yang kita dapatkan di lempeng konferensi. Saya bisa lanjut ke slide berikutnya. Yang berikutnya adalah palung samudera, di mana palung samudera ini adalah manifestasi langsung dari litosfer samudera yang berada di bawah dorongan dan berkembang di sisi laut dari busur pulau atau iron arc atau busur kepulauan dan origin tipe andes yang terbentuk di atas zona subduksi. Dari sini, mereka mewakili fitur depresi linia terbesar dari permukaan bumi dan luar biasa besarnya karena kedalaman dan kontinuitasnya. Kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah sistem oceanic trends yang kita dapatkan di seluruh dunia. Maka di bagian-bagian pertemuan lempeng atau di bagian island arc system, kita akan ketemu beberapa trends-trends yang hadir di antara pertemuan kedua lempeng tersebut. Ini kita ambil contoh adanya oceanic track atau palung oceanic yang ada di antara pertemuan lempeng Karibia sebagai bagian dari island arc yang bertemu dengan lempeng Amerika Utara. Sehingga kita akan dapatkan ini, yang warna ungu ini adalah yang kita kenal sebagai palung samudera. Jadi palung samudera ini biasanya hadir ya tadi. Kalau seandainya ada lempeng benua yang tertumbuk dari lempeng samudera, di antara lempeng samudera dengan lempeng benuanya tersebut akan terhadir yang kita sebut sebagai palung. Dan juga kalau seandainya kita dapatkan adanya island arc yang bertemu dengan lempeng samudera yang di bagian utaranya ini, maka kita akan dapatkan di bagian di antara dari island arc dengan lempeng samuderanya, kita akan dapatkan adanya sebuah palung. Itu contoh yang kita temukan di Karibia. Kita juga punya contoh yang lain, yang ada dekat Indonesia, yang kita kenal sebagai palung Sunda. Nah, apa itu? Ini seharusnya palung Sunda ya. Jadi palung Sunda ini dihasilkan oleh subduksi miring dari lempeng Indo-Australia yang menunjam dari lempeng Sunda. Sebenarnya bukan lempeng Sunda, tapi sublempeng dari Sunda. Jadi kita sebut Sunda ini sebagai sublempeng dari Eurasia. Karena memang Eurasia sendiri ini terdiri dari beberapa sublempeng. Salah satunya adalah lempeng Sunda. Lempeng Sunda ini meniputi dari Pulau Sumatera dan sekitarnya. Dengan kecepatan adalah 61 mm per tahun di bagian selatan dan 51 mm per tahun di bagian utara. Jadi jangan salah lagi ya, kalau seandainya di palung Sunda ini, ini memang dihasilkan dari subduksi antara lempeng benua yang tertunjam oleh lempeng Indo-Australia sebagai lempeng samudera. Tapi orang-orang sering mengatakan ya memang Eurasia, tapi kalau teman-teman nanti baca beberapa paper, kadang ada yang menyebutkannya sebagai lempeng Sunda. Padahal sebenarnya lempeng Sunda sendiri merupakan sublempeng dari lempeng Eurasia. Jadi nggak usah bingung lagi nanti kalau seandainya ada tugas baca paper, kemudian membahas terkait tentang lempeng Sunda, itu maksudnya adalah sublempeng Sunda yang merupakan bagian dari lempeng Eurasia. Kemudian kita akan membahas yang kita maksud sebagai sistem busur kepulauan. Busur kepulauan sendiri ini merupakan sekelompok pulau vulkanik yang biasanya terletak dalam pola seperti lengkungan yang melengkung, yang cembung ke arah laut terbuka. Kemudian island ark ini juga memiliki parit atau palung yang dalam di sisi cembung, dan biasanya menutupi cekungan yang dalam di sisi cekungnya. Jadi kalau biasanya nanti akan ada bagian yang melengkung, kemudian ada yang bagian yang cekung keluar atau cembung, maka itu nanti akan menghasilkan bentukan yang berbeda. Ternyata island ark ini dibentuk oleh aktivitas vulkanik yang terkait dengan subduksi lempeng samudera pada margin lempeng convergent. Ini juga bisa dikenal sebagai busur vulkanik, karena memang aktivitasnya atau produk ini dihasilkan dari aktivitas vulkanisme. Jadi simple versionnya atau versi sederhananya adalah island ark merupakan sebuah rantai aktivitas vulkanik yang nyata kehadirannya. Jadi ketika teman-teman mendapati adanya island ark, sudah pasti di daerah tersebut, pasti aktif secara vulkanismenya. Tidak pernah ada adanya sebuah island ark yang tidak menunjukkan aktivitas vulkanismenya. Kemudian ketika gunung api meletus, magma akan cenderung masuk ke dalam air, yang nantinya akan menciptakan sebuah pulau yang ada di dalam air, tetapi keluar dari lautan. Ini yang kita kenal sebagai busur kepulauan atau island ark. Ini untuk penggambarannya, bagaimana island ark terbentuk. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah zona subduksi di bagian dari magmatik ark atau busur magmatik yang tertumbuk dari subduksi, sehingga di bagian-bagian ini nantinya kita akan mengenal yang namanya sebagai cekungan busur belakang, di mana di beberapa lokasi kita akan dapatkan adanya kenampakan-kenampakan tadi, magmatik ark yang berubah menjadi vulkanik ark, atau mungkin nanti disebut juga sebagai island ark. Yang dihasilkan dari pelelehan magma yang naik ke permukaan yang kalau seandainya kita bisa lihat di bagian sini, kan temperaturnya 500 derajat. Kemudian semakin mendekati permukaan, maka temperaturnya semakin mendingin. Sehingga memungkinkan magma tersebut akan menghasilkan pendinginan yang cepat yang nantinya akan menjadi sebuah pulau yang kita kenal sebagai alen ark atau vulkan ark. Ini untuk yang komponen dari zona subduksi. Kita bisa lihat, ini adalah kerak samudera yang dominannya adalah basal. Kemudian ini adalah ritosfer dari Oceanic, yang tipikalnya adalah Harsburgite. Kalau teman-teman tahu Harsburgite ini adalah tipikal dari mineral ultramevic atau ultrabasa, selain serpentinit dan dunit. Harsburgite ini juga salah satu yang menjadi mineral ultrabasa atau ultramevic. Kemudian ini adalah astenosfer. Kemudian menumbuk di bagian ini. Nanti dari tumbukan ini nanti akan ada palung, kemudian ada kompleks subduksi di sini. Kemudian nantinya karena adanya subduksi tersebut, sehingga memungkinkan adanya beberapa struktur sesar naik yang terjadi di antara atau di depan dari si lempeng benua atau island ark yang ada. Kemudian ini bagian dari vulkano yang muncul di lempeng benua yang kita kenal. Untuk penjelasannya lebih detail, kita akan bisa lihat di sini. Nah ini di sini, kita akan dapatkan beberapa island ark, kemudian ada aktif vulkano di beberapa lokasi. Dan kita bisa lihat di sini, di daerah sonda subduksinya, yang bagian sebelah sini, ini adalah bagian dari palung. Nah teman-teman nanti akan menemukan, di bagian dekat dengan lempeng benua ataupun island ark, teman-teman akan mendapatkan adanya sesar-sesar yang berada di bagian depan atau di bagian muka dari iron ark atau lempeng benua tersebut. Yang ini yang kita kenal sebagai megatrust atau sesar naik raksasa yang muncul akibat adanya subduksi. Jadi mau subduksinya karena lempeng samudera yang menunjam lempeng benua ataupun lempeng samudera yang menunjam dari iron ark atau vulkanik ark, itu pasti akan menghasilkan yang pertama adalah palung, yang kedua adalah lempeng. megatrust atau kita sebut sebagai megatrust di depan dari lempeng benua ataupun dari busur kepulauan yang ditumbuk oleh lempeng samudera. Sampai sini ada pertanyaan, saya persilakan. Atau mau dirapel saja, nanti pas di akhir perkulian juga silakan. Tapi kalaupun memang misalnya ada pertanyaan, saya persilakan. Jadi kan kita sudah bahas bagaimana keterbentukan iron ark dan beberapa produk yang dihasilkan dari convergent zone atau zona convergent atau convergent plate. Kita akan membahas yang berikutnya adanya anomali gravitasi yang terjadi di sistem busur kepulauan. Jadi parit dan prisma akresi yang ditandai oleh anomali negatif besar sekitar 200 gravitasi unit amplitudo yang dihasilkan dari perpindahan material kerak oleh air laut dan sedimen bersensitas rendah. Sebaliknya, busur kepulauan atau island ark ditandai dengan anomali positif. Kenapa kok bisa disebutnya yang satu anomali positif, yang satu anomali negatif? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok parit dan prisma akresi ditandainya dengan anomali negatif? Sedangkan iron ark atau magmatic ark atau vulcanic ark ditandai sebagai anomali positif. Ada yang bisa jawab? Saya persilakan. Atau mau saya tunjuk? Oke. Lalu? Ada yang bisa jawab? Karena dia masanya lebih besar aja nggak sih Pak? Jadi positif. Masanya lebih besar? Positif. Oke. Itu versi haiko ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin cobaan jawab Pak. Silakan Adnan. Kalau misalnya tadi parit dan prisma akresi itu kan anomali negatif ya Pak? Iya. Itu mungkin karena dia anomali negatifnya karena ada anomali gravitasi di situ dimana semakin bertambah kedalamannya maka gravitasinya bisa semakin bisa. Terus kalau misalnya yang satunya yang anomali positif itu mungkin karena ada anomali gravitasi di sana dimana kalau misalnya ketinggiannya bertambah bisa dia gravitasinya juga bertambah. Oke. Itu versi Adnan. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya persilakan. Oke. Orang ketiga kayaknya perlu saya tunjukkan aja lah. Coba Iwanisa terus Iwanisa bisa dengar suara saya? Iya bisa. Menurut saya kalau anomali positif itu terjadi tuh karena adanya peningkatan suhu permukaan laut. Tapi kalau misalkan anomali negatif itu karena tuh curah hujan itu menurun. Oke. Kaitannya sama curah hujan ya? Sama temperatur ya? Iya. Oke. Makasih Iwanisa tadi. Iya. Tadi Sabita tunjuk tangan. Mau jawab Sabita atau gimana? Enggak apa. Oh ya. Oke. Iya. Kayaknya ada miss miss apa ya? understanding atau miss concept di sini. Jadi kalau kita ingat kemarin bagaimana adanya isostasi ya. Isostasi ketika adanya sebuah tinggian maka itu akan berasosiasi dengan anomali gravitasi yang positif. Sedangkan ketika kita dapatkan rendahan maka kita akan berasosiasi dengan anomali gravitasi yang negatif. Tapi tadi Adnan sudah menjawab dengan benar tapi sepertinya yang untuk anomali negatif kayaknya ada yang kebalik. Seharusnya ketika terjadi penurunan kedalaman atau peningkatan kedalaman di sini atau pengurangan ketinggian maka otomatis anomali yang akan dihasilkan dia akan cenderung menjadi negatif. Kenapa? Karena yang namanya parit ataupun yang namanya prisma akresi akan menghasilkan celah yang diisi oleh udara atau air ataupun dalam hal ini bisa ruida yang dimana densitasnya akan menurun di antara di bagian-bagian sekitarnya yang terisi oleh batuan yang lebih kompleks. Sedangkan kalau kita lihat kenapa kebusur kepulauan anomalinya positif karena kita tahu bahwa di busur kepulauan dia memiliki densitas yang lebih besar di antara sekitarnya. Karena kan di antara sekitarnya biasanya kan terisi oleh fluida ataupun udara. Sehingga bagian dari busur kepulauan pasti akan memiliki gravitasi yang lebih tinggi dibandingkan sekitarnya. Jadi kalau dikatakan anomali positif dan anomali negatif harus berkaitan dengan yang kita sebut sebagai densitas. Karena gravitasi sendiri yang diukur adalah satu-satunya adalah densitas dari batuan atau densitas di suatu daerah yang diukur. Sehingga kalau seandainya membahas bagaimana keterkaitan antara anomali positif dan anomali negatif pasti akan berhubungan dengan densitas yang diukur dengan daerah di sekitarnya. Jadi seperti itu jangan sampai salah kembali harapannya nanti misalnya uas ditanyakan adanya anomali positif dan anomali negatif tidak salah lagi dalam pemahaman konsep tersebut. Lanjutnya adalah anomali sostasik di atas parit dan busur ini akan besar dan menunjukkan adanya polaritas yang sama dengan anomali udara bebas atau free air. Sedangkan anomali besar ini dihasilkan dari keseimbangan dinamis yang dipaksakan pada sistem oleh kompresi sehingga parit atau palung ini dipaksa untuk turun dan busur akan terangkat dari keseimbangan istostatik oleh gaya yang menggerakan lempeng. Untuk lebih mudahnya kita bisa lihat dari model seperti ini. ini teman-teman bisa lihat di bagian ini ini adalah lempeng pasifik kemudian kita punya nama daerahnya adalah bulge yang dimana diantara dari pasifik dengan volcanic art kita akan dapatkan sebuah trench ini adalah data anomali dimana yang di atas nol ini yang kita kenal sebagai anomali positif yang di bawah nol ini yang kita kenal sebagai anomali negatif maka kita bisa lihat di bagian ini ya di bagian kitar pasifik dan bulge kita akan dapatkan adanya sebuah anomali positif kemudian tiba-tiba turun ketika kita dapatkan trench di daerah tersebut trench ini volcanic arc-nya kemudian di bagian volcanic arc kita akan dapatkan nilai densitas yang lebih besar diantara si pasifik ini kenapa? karena di volcanic arc-nya sendiri ini akan memiliki bagian yang lebih dens dibandingkan dari si pasifik ataupun di bagian dari samudera ini bagian mendapatkan nilai anomali negatif ketika adanya sebuah rendahan atau parit atau palung yang dihasilkan dari produk subduksi jadi pertanyaan saya adalah apakah mungkin adanya sebuah parit ataupun sebuah palung yang dihasilkan tanpa proses subduksi kira-kira mungkin enggak ada parit ataupun palung yang dihasilkan tanpa proses atau didahului oleh proses subduksi kira-kira mungkin enggak kalau terjadinya karena patahan gitu bisa enggak sih Pak oke akibat patahan ya kalau patahan ataupun sesar yang dihasilkan bukan palung atau trance tapi yang nanti dihasilkannya adalah dalam bentuk ini apa lebih ke besin atau cekungan jadi nanti akan ada yang kita kenal sebagai daerah yang mengalami subsidence tapi tidak akan menghasilkan trance di sana jadi kedalamannya enggak sampai kedalaman yang seperti yang dihasilkan oleh trance atau palung jadi nanti produknya hanya produk besin atau cekungan yang akibat dari adanya subsidence yang dihasilkan karena adanya sesar di daerah tersebut jadi kalau ditanya mungkin enggak ada sebuah palung yang dihasilkan karena sesar jawabannya tidak karena nanti yang dihasilkan oleh sesar hanya produk subsidence yang nanti akan menghasilkan cekungan atau besin seperti itu terima kasih jadi pertanyaan saya mungkin enggak ada palung yang dihasilkan tanpa ada proses subduksi sebelumnya enggak enggak jadi artinya secara tidak langsung ketika kalian menemukan adanya trance maka otomatis di daerah tersebut pasti merupakan produk dari atau terjadi proses subduksi di daerah tersebut tidak pernah adanya sebuah palung yang dihasilkan tanpa proses subduksi oke yang berikutnya kita ke di Sunda Trance atau palung Sunda disini kita bisa lihat ini ada Sumatera ini ada Sunda Plet sebenarnya bukan Plet lebih ke Sub-Plet karena penyusun dari Eurasia yang besar jadi disini kita akan bisa lihat bahwa batas konvergen dari Sunda dan lempeng samudera India ini diilustrasikan menggunakan data gravitasi altimetri artinya data gravitasi yang ditambah dengan aspek ketinggian atau altimeter satelit ini berdasarkan dari data Senwell dan Smith tahun 1997 yang menyoroti adanya sebuah topografi basement pada lempeng samudera dan fitur busur depan utama kalau teman-teman bisa lihat yang mana yang palung yang warnanya ungu warna ungu ataupun warna biru inilah yang nanti kita kenal sebagai palung-palung yang dihasilkan dari subduksi Indo-Australia yang menunjam dari Sunda Suplet atau lempeng dari Sunda yang tertumbuk dari Indo-Australia kalau ditanya Pak Indonesia ada nggak palung ada ini palung-palung yang dihasilkan diantara dari pulau-pulau Sumatera dengan sebelum pulau ini ya Nias Mentawai dan sebagainya karena apa karena Nias Mentawai kemudian Similu dan beberapa atau ada Siber juga itu bukan palung tapi itulah yang nanti kita kenal sebagai Prisma Akresi jadi Prisma Akresi salah satu contohnya ada di pulau-pulau yang berada lebih barat dibandingkan pulau Sumatera itu contoh dari Prisma Akresi untuk detail dari Prisma Akresi nanti akan saya jelaskan di sub materi selanjutnya sampai sini ada pertanyaan saya persilakan untuk Island Ark ini kalau tidak ada kita lanjut dulu ke bagaimana seismisitas yang ada di zona subduksi kalau teman-teman bisa lihat ini kan volcanic arc di bagian yang lebih cekung maaf yang lebih cembung dia mengarah ke laut sedangkan bagian yang lebih cekung ini menuju ke bagian yang menjauhi dari zona subduksi maka kita bisa lihat disini ada trends kemudian ini adalah yang kita sebut sebagai zona subduksi maka kalau nanti ditanyakan dimanakah posisi-posisi gempa itu dihasilkan berada maka di posisi-posisi inilah yang nantinya kita akan dapatkan gempa-gempa tersebut nanti teman-teman ada yang mendapatkan istilah yang kita sebut sebagai intraslab dan intraslab kalau intraslab itu adalah gempa-gempa yang dihasilkan dari slab atau lempeng yang berada hasil pertemuan dari dua lempeng kalau intraslab itu adalah yang terjadi di lempeng yang sama ini contohnya misalnya kalau ditanya intraslab maka intraslab itu adalah lempeng yang ini dia terjadi di lempeng samudera atau di lempeng benua saja itu yang kita sebut sebagai gempa bumi intraslab kalau dibilang gempa bumi intraslab itu adalah gempa bumi gempa bumi yang dihasilkan di titik-titik pertemuan antar kedua lempeng itulah yang kita sebut sebagai gempa bumi intraslab jadi jangan kebalik lagi ya kalau nanti ada istilah-istilah di BMKG ada yang kita sebut sebagai gempa intraslab ataupun gempa intraslab jangan kebalik kalau intraslab terjadi di lempeng yang sama baik itu lempeng samudera ataupun lempeng benua tapi kalau disebutnya sebagai lempeng intraslab itu adalah kejadian gempa bumi yang dihasilkan di antara kedua lempeng ya jadi kalau saya di sini maka ini adalah gempa-gempa intraslab intraslab karena dihasilkan di antara pertemuan kedua lempeng antara lempeng lempeng samudera yang menyusup ke lempeng benua kemudian di sini kita akan dapatkan bahwa gempa bumi ada yang dangkal ada yang menengah ada yang dalam tetapi memiliki lokasi yang sistematik yang berhubungan dengan lempeng subduksi maka teman-teman bisa lihat di sini ada yang berwarna merah yang tipikalnya adalah tipikal gempa-gempa dalam ada yang warna kuning yang tipikalnya adalah tipikal gempa menengah ada juga yang warna biru yang tipikalnya dari gempa-gempa dangkal nah kalau kita bisa perhatikan di sini maka dari gempa-gempa tersebut dibuatlah sebuah model yang ternyata ini sesuai sekali dengan bentukan dari lempeng subduksi jadi lokasi yang terjadi di bawah dari slab atau lempeng yang menunjam ke dalam mantel inilah yang didefinisikan oleh seismisitas gempa bumi terjadi sepanjang dari sabuk tersebut yang kita kenal sebagai zona benyof wadati yang kedalamannya yang paling dalam kita dapatkan kedalamannya adalah 670 kilometer jadi sepanjang dari zona-zona gempa bumi yang dihasilkan akibat dari zona subduksi itu dihasilkan kebanyakan di zona benyof wadati nah kemudian kita bisa lihat di sini ini adalah seismisitas yang ada di Jepang dan Kepulauan Kuril dan ini adalah seismisitas yang dihasilkan di Kepulauan Fiji maka kita bisa lihat yang mana Jepang ini ya Jepang Jepang ini bagian yang dekat zona subduksinya dia berada di apa ini dalam yang bagian ini ya bagian barat dari Jepang sedangkan bagian timur dari Jepang ini kita akan dapatkan beberapa yang memang berasosiasi dengan Laut Tanggal begitu juga di sekitar Kepulauan Kuril dan di Serat Bering ini juga kita akan dapatkan mereka merupakan tipikal dari zona subduksi maka polanya juga akan menghasilkan pola yang kurang lebih mirip seperti yang di Jepang kemudian kita bergeser ke Kepulauan Fiji kalau di Kepulauan Fiji kalau teman-teman lihat yang bagian mana yang lebih zona subduksinya yang bagian mana yang mana yang kanan atau yang kiri zona subduksinya yang kanan atau kiri atau ini saya coba ini ya yang A atau yang B izin menjawab Pak ya silahkan yang kanan bukan Pak yang A ya iya Pak oke jadi sekarang dari terima kasih Jennifer jadi kalau sekarang kita bisa lihat bagaimana mengetahui bagian yang menjadi zona subduksi ataupun daerah yang menjadi pertemuan antar lempeng kita akan dapatkan di gempa-gempa yang berasosiasi dengan gempa dangkal sebagai titik pertemuan maka sebenarnya kita bisa dapatkan disini ada dua buah lempeng ya yang saling bertumbuhkan disini juga kita akan dapatkan nah di bagian ini juga sebenarnya kita akan dapatkan adanya sebuah lempeng subduksi di tempat yang lain jadi ada beberapa seri subduksi yang terjadi di Fiji sampai sini ada pertanyaan kalau enggak ada pertanyaan kita lanjut dulu ke sub materi yang ketiga yaitu bagaimana struktur thermal yang ada di zona subduksi jadi disini kita akan mendapatkan beberapa point of view yang ada di struktur thermal yang ada di zona subduksi yang pertama adalah tingkat subduksinya jadi semakin cepat penurunan semakin sedikit waktu yang ada untuk penyerapan panas dari mantel sekitarnya dengan konduksi itu yang pertama terus yang kedua adalah umur dan karenanya ketebalan lempeng turun semakin tebal lempeng semakin besar waktu yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan thermal dengan asinosfer di sekitarnya terus poin yang ketiga adalah pemanasan gesekan yang dari permukaan atas dan bawah dari lempeng saat penurunan lempeng ditahan oleh astenosfer sedangkan yang keempat adalah konduksi panas ke dalam lempeng dari astenosfer yang kelima adalah pemanasan adiabatik yang terkait dengan kompresi lempeng karena tekanan meningkat dengan kedalaman poin yang ke-6 adalah panas yang berasal dari keluruan radioaktif atau mineral radioaktif di litos persamudera ini kemungkinan kecil karena lempeng samudera sebagian besar tanpa atau burn disini dari mineral radioaktif kemudian yang terakhir panas laten atau kalor laten yang terkait dengan transisi fase mineral ke struktur kristal yang lebih padat dengan kedalaman maka perubahan fase utama yang dialami oleh lempeng adalah transisi dari olivine spinel pada kedalaman sekitar 400 kg yang ini merupakan proses yang kita kenal sebagai eksotermik dan transisi oksida spinel pada sekitar kedalaman 670 km yang bersifat endotermik dari beberapa terminologi tersebut atau beberapa poin tersebut setidaknya kita memiliki dua jenis subduksi dari dilihat dari kemiringan subduksinya yang pertama ada yang kita kenal sebagai subduksi keminerangan dangkal atau yang kita kenal sebagai tipe cilian atau cilian type jadi cilian type itu gimana ciri khasnya ciri khasnya adalah vitospere samudera ini sifatnya lebih mudah dan terdapat adanya gaya buoyansi yang terdapat di daerah subduksi tersebut kemudian yang berikutnya di tipe cilian ini seismisitasnya tinggi karena kemiringannya dangkal di zona kopling atau di zona pertemuan antar lempeng tersebut dan astenosfernya tertahan karena sifatnya adalah tumbukan ataupun subduksi yang bersifat dangkal jadi astenosfer di sini alirannya tertahan karena sudut yang dibentuk ini cenderung dangkal sehingga memungkinkan astenosfer tertahan di bagian bawah dari subduksi tersebut itu tipikal dari cili atau cilian type ada ada juga yang tipikalnya adalah mariana type mariana type ini adalah tipikal subduksi dengan kemiringan dalam dimana litosfer samudranya bersifat lebih tua dan padat jadi kalau kalian menemukan cilian tipikal dari litosfer samudranya itu relatif muda sedangkan untuk yang tipikal dari mariana type atau tipe mariana atau jenis mariana ini karena dia sifat dalam ini hanya bisa dihasilkan dari lempeng samudera yang umurnya sangat tua atau lempeng samudera yang tua sehingga dia akan bersifat rigid sehingga subduksi yang dihasilkan biasanya akan dalam seismisitasnya biasanya rendah di bagian koplingnya kemudian karena tadi ya tunjamannya dalam sehingga memungkinkan astenosfer ini mengalir dengan lebih lancar dibandingkan dengan yang tipe chili ini adalah gambaran bagaimana tadi ya tipikal dari olivine spinel dan oksida spinel di temperatur tadi ini kedalamannya dari 400 sampai 500 ya kurang lebih di 400 ini adalah tipikal transisi dari olivine spinel sedangkan untuk yang tipikal dari oksida spinel ini terjadi di kedalaman 670 kilometer sampai sini ada pertanyaan saya persilakan kalau kalau tidak kita lanjut kita lanjut ke materi yang keempat yaitu terkait dengan prisma akresi apa yang dimaksud dengan prisma akresi jadi prisma akresi adalah sebuah fitur di zona subduksi yang terbentuk karena adanya turbidit turbidit itu adalah sedimen laut dalam yang mengisi dari palung atau parit yang kita kenal sebagai flis jadi terminologi flis itu adalah sedimen turbidit atau sedimen laut dalam yang mengisi dari palung atau parit atau trans ini yang kita sebut sebagai flis dan beberapa sedimen pelagis terkikis dari lempeng samudera yang turun oleh tepi depan lempeng utama yang menjadi akresi ternyata disini kita akan dapatkan adanya perbandingan antara batas akresi atau tepian akresi dengan yang non-akresi berdasarkan dari Karik dan Sarman tahun 1975 untuk perspektif secara sejarahnya jadi evolusi dari batas konvergen ini dari muda ke matang kemudian mencoba untuk mengidentifikasi dari beberapa atau penyatuan dari beberapa fitur dan adanya standarisasi dari terminologi dimana strata dari sedimen ini sebagai indikator dari struktur kedalaman kemudian juga adanya uplift atau kenaikan dan adanya subsiden serta adanya akresi dari penampang melintang yang dihasilkan adanya sebuah sistem iron up yang ekivalen terhadap akresi art atau busur akresi yang muncul sebagai terminologi yang sekarang jadi perspektif awal adalah merupakan subduksi yang terjadi secara berlanjut atau merupakan proses yang terjadi secara episodic episodic itu macamnya jadi tidak menerus kayak macam nonton sinetron atau series kan ada episode-episodenya nah itu terjadinya secara menerus tapi episodic atau per part terjadinya kita bisa lihat disini geometri dari tektonik lempeng ini akan mempengaruhi dari pergerakan lempeng yang menerus tetapi disini kita akan melihat bahwa busur vulkanik ini terlihat tidak muncul dalam satu lokasi yang sama tapi ternyata dia terdiri dari beberapa lokasi kemudian adanya pemekaran di zona belakang busur ini juga terjadi atau terlihat sebagai bentukan-bentukan yang terpisah nah kemudian teramati adanya diskontinitas dari kondisi batas tersebut dimana disana ada posisi trends ataupun palung yang terpisah-pisah kemudian juga ada pembalikan dari polaritas di busur kemudian juga adanya beberapa lokasi dari busur vulkanik ini kok bisa terjadi nah maka kita ataupun Karik dan Sarman mencoba membuat semacam penampang dari island up itu sendiri nah ini tadi ya kalau kita bisa lihat disini adanya sebuah vulkanik chain yang muncul kemudian ini adalah aktif dari cekungan atau batas cekungan aktif kemudian disini adalah bagian depan dari busur dan di bagian ini kalau teman-teman bisa lihat ini kan berarti adanya penunjaman dari lempeng samudera yang menunjam dari lempeng benua atau island arc disini kita bisa lihat bahwa ternyata disini nantinya akan kita kenal sebagai bagian dari proses tektonik yang kita kenal sebagai pull apart dimana adanya sebuah tarikan sesar naik yang dihasilkan sehingga memungkinkan munculnya sebuah akresi kadang-kadang disebut sebagai prisma akresi atau akresi prism atau kadang-kadang juga disebut sebagai akresi atau batas akresi nah batas akresi inilah yang nantinya ini muncul akibat dari yang kita sebut sebagai terminologi pull apart jadi pull apart itu adanya sebuah dorongan sesar naik yang memungkinkan adanya sebuah bagian komponen campuran disini yang bisa naik ke permukaan yang naik ke permukaan itulah yang nanti kita kenal sebagai akresional prism atau akresional wedge disini nah ini ya tadi untuk penjelasannya jadi yang muncul naik ke permukaan ini yang nanti yang kita kenal sebagai akresion wedge yang diakibatkan karena terminologi atau mekanisme yang kita kenal sebagai pull apart jadi ada subduksi kan menyebabkan adanya sesar normal tetapi di lain kondisi terdapat seretan yang dihasilkan akibat dari sesar naik yang menyebabkan adanya sebuah tinggian yang naik ke permukaan yang kita kenal sebagai prisma akresion kemudian dari data-data lain ini adalah contoh dari data seismik jangan bayangkan data seismik itu kita bisa langsung dapatkan model seperti yang di bawah ini ini perlu yang kita kenal sebagai interpreter-interpreter yang matang karena teman-teman adalah dari geofisika sehingga harus bisa untuk menginterpretasi dari data seismik data seismik cuma gini saja bentukan garis-garis kemudian ya dari kenampakan-kenampakan dari bentukan garis-garis inilah yang nanti teman-teman akan melakukan interpretasi untuk dijadikan sebuah model geologi atau penampang geologi nah kemudian dari data seismik tersebut kemudian diinterpretasi sehingga akan menghasilkan sebuah model yang seperti ini teman-teman bisa lihat ini adalah uplifted for arc basin sedimen yang di bagian sini kemudian ini bagian dari inner wedge kemudian kalau teman-teman bisa lihat disini nah terjadi ini ya apa ini yang kita kenal sebagai pull apart basin sehingga disini akan terjadi beberapa zona tarikan tarikan seretan tarikan seretan sehingga bentukannya akan bentukan seperti ini jadi yang nanti kita kenal sebagai sequence fold and thrust belt disana jadi jangan bayangkan ini terjadinya mekanisme rollback ya ini istilahnya rollback ataupun pull apart itu sama jadi kalau kita dengar istilah rollback ini jangan bayangkan satu kali proses terjadi langsung berhenti enggak tapi dia terjadi berkali-kali dalam bentuk series sehingga kenapakannya akan seperti ini jadi akan terjadi proses rollback yang berkali-kali sehingga bentukannya jadi sequence fold atau lipatan yang berseri dan ada juga trust belt atau rangkaian atau rantai dari sesar naik yang muncul ke permukaan jadi bentukan-bentukan seperti ini ini merupakan tipikal dari proses rollback atau pull apart yang terjadi berkali-kali nah kemudian ada lagi istilah yang kita kenal sebagai decolment ini sebenarnya istilah yang sama ada proses rollback ada proses pull apart dan ada decolment ini sebenarnya adalah istilah yang sama ataupun istilah yang merupakan jadi satu kesatuan prosesnya dimana proses decolment ini adalah proses dimana decolment ini adalah lapisan yang menjadi bagian yang di rollback nya jadi bagian rollback nya itu yang terjadi pada lapisan decolment jadi jangan sampai ketuker decolment itu bukan proses rollback nya tapi adalah lapisan yang mengalami proses rollback atau lapisan yang mengalami proses rollback atau lapisan yang menjadi lapisan yang akan terproses menjadi rollback itulah yang kita kenal sebagai dokumen memang kalau untuk istilah tektonik itu banyak terminologi dan banyak istilah yang memang perlu kita pahami secara bersama jadi ada pull apart kemudian ada rollback kemudian ada decolment itu merupakan bagian dari proses yang kita kenal sebagai proses subduksi untuk menghasilkan salah satunya adalah agresional prism atau agresional which nah kalau seandainya tidak terjadi prisma agresi maka ya cuma gini aja jadi ada trends tapi tidak muncul adanya kenaikan atau adanya sebuah pulau di depan sebuah benua ataupun di sebuah island ark atau volcanic ark jadi kalau kita bisa lihat disini ada trends ya setelah trends ya langsung ketemu yang kita kenal sebagai prisma akresi nah jadi kesimpulannya adalah ketika kalian menemukan prisma akresi maka sudah dipastikan daerah tersebut adalah daerah subduksi tapi pertanyaan saya adalah apakah di setiap subduksi atau di setiap daerah yang mengalami proses subduksi ada prisma akresi jawabannya enggak belum tentu jadi kalau ditanya prisma akresi merupakan produk dari zona subduksi iya benar tapi apakah di setiap zona subduksi pasti ada prisma akresi belum tentu tapi ketika kalian menemukan prisma akresi pasti itu berada di rezim ataupun di berada di daerah dengan tipikal zona subduksi jadi kesimpulannya seperti itu jadi kalau kalian menemukan prisma akresi maka sudah otomatis dia berada di zona subduksi tapi apakah di setiap zona subduksi pasti ada prisma akresi belum tentu bisa jadi di suatu lokasi walaupun dia zona subduksi tapi bisa jadi dia tidak memiliki prisma akresi jadi prisma akresi pasti subduksi tapi di zona subduksi belum tentu ada prisma akresi jadi seperti itu jadi prisma akresi pasti berasal dari zona subduksi tapi zona subduksi belum tentu menghasilkan prisma akresi atau ini kita sebut sebagai IBM non-accresional contusion margin contohnya apa contohnya di Pulau Jawa di Pulau Jawa kita tidak ketemu adanya prisma akresi tapi kita ketemu ada trends di sana Palung Jawa kita punya tapi prisma akresinya tidak ada tadi kan kita berada di zona subduksi tapi prisma akresinya tidak ada salah satu erat kaitannya adalah berhubungan dengan zona penunjaman dari subduksinya kalau zona penunjamannya tipikalnya tipikal dangkal atau tipikal cilean type biasanya akan menghasilkan itu ya tadi prisma-prisma akresi tapi kalau tipikalnya adalah tipikal mariana atau mungkin tipikal yang subduksinya adalah bukan subduksi miring atau subduksi tegak lurus seperti yang di Jawa maka yang dihasilkan biasanya adalah yang non-accresionary margin biasanya akan muncul beberapa jenis serpentinit matvokeno yang itu adanya di mana kalau di Pulau Jawa adanya salah satunya di Karang Samudera kita ketemu adanya serpentinit di mana serpentinit itu adalah batuan ultramavik yang tipikal pembentuk dari lempeng samudera dan hanya muncul di dasar samudera tapi kalau muncul tiba-tiba di daratan salah satunya non-accresional convergent margin yang ada di selatan dari Pulau Jawa ini beberapa studi sedikit studi terkait tentang non-accresionary jadi biasanya kerak diantara dari ark ataupun busur dan palung ini terdiri dari batuan beku dan bukan dari sedimen yang terakresi jadi jangan harap dari pertemuan lempeng yang tipikalnya adalah non-accresionary dominannya bukan dari sedimen tapi tipikalnya adalah ignis ataupun metamortik kemudian di bagian tepinya adalah solid dan tipikalnya adalah kerak tua kemudian di bagian four arc ini akan terisi oleh hard rock baik itu ignis atau batuan beku ataupun metamorphic ataupun batuan metamorf kemudian dia tipikalnya adalah tipis dan brittle atau kompak kemudian respon terhadap struktur yang overlay dari lempeng tersebut adalah 1 banding 1 dimana adanya deformasi yang cukup kuat di lokasi tersebut contohnya apa tadi ada contohnya di palung mariana atau salah satu contohnya yang lain di Indonesia adanya di lempeng itu ya tadi palung di selatan jawa ataupun nanti kita kenal di palung timur yang ada di timur Indonesia kalau untuk yang akresi dia akan ada supply sedimen yang tinggi kemudian akan ada tipikal dari kerak batuan beku kemudian di 4-arknya itu adalah tipikal dari prisma akresi yang asalnya ataupun sumbernya dari batuan batuan sedimen kemudian efek dari konvergen atau laju dari konvergen dan sudut dari konvergen jadi ketika semakin tinggi kecepatan dari konvergen ini memungkinkan transportnya ini akan lebih banyak sampai ke bagian palung dan di bawah dari plant tetapi bagaimana yang terjadi di sedimen berdasarkan dari lelmen dan kawan-kawan tahun 1994 bahwa teori kolom ini diaplikasikan untuk akresi dan non-akresi kemungkinannya disebabkan oleh dari erosi tektonik dan atau dari akresi di depan dari ark ataupun busur disini kemudian dari laju konvergen yang tinggi ini biasanya merupakan berhubungan dengan parameter yang berkaitan dengan non-akresi konvergen margin lelemen ini melakukan atau menjelaskan adanya sebuah proses dewatering dari sedimen yang tersubduksi ini terjadi semakin dalam yang diakibatkan adanya aliran atau tekanan overpressure fluida di bagian tepi dan adanya pergerakan dekolmen yang naik ke permukaan atau bisa juga dari laju konvergen yang tinggi ini dapat berkorelasi dengan adanya bending atau apa ya pembengkokan yang sangat besar dari plat yang di bawah kemudian menyebabkan menghasilkan yang kita kenal sebagai horse and graben topografi yang mengalami erosi kemudian adanya erosi subduksi ini terjadi secara khusus di Jepang kemudian di Nangkai di Aletian di Alaska dan di bagian utara Amerika ini sebagai contoh bagaimana kenampakan dari prisma akresi dan ini adalah beberapa ketebalan sedimen yang ada di sini maka kita bisa lihat di beberapa lokasi maka ketika daerah-daerah yang berasosiasi dengan sungai-sungai di daratan maka kita akan mendapatkan ketebalannya sangat tebal di beberapa lokasi tetapi di daerah-daerah subduksi kita akan dapatkan ketebalan dari sedimennya akan relatif lebih tipis karena terus tertumbuk akibat dari pemanasan atau pelelehan dari zona subduksi ini tadi bagaimana adanya sedimen under trusting common sedimen-sedimen yang muncul di beberapa sesar-sesar naik kemudian ini ada krak-krak yang berasosiasi dengan batuan beku yang berada di bawah dari sesar naik yang tidak teramati jadi kalau seandainya kita bisa lihat bahwa kalau seandainya lempengnya ini masih muda biasanya nanti akan berasosiasi dengan yang tipikal non-akresi sedangkan yang matang atau yang sudah tua nanti akan berhubungan dengan yang akresi ini tadi deformasi dari beberapa subduksi gunung laut ini adalah simon reading di daerah subduksi ini terus menekan dari island up yang ada di depannya ini sebagai contoh ini ada gunung kodiak yang kita temukan di di Alaska jadi dia menunjam terus ke bagian dari island up atau lempeng benua yang tertunjam kemudian di bagian tersebut akan terjadi upliftive sediment kemudian terjadi penurunan sehingga nanti memungkinkan bagian tersebut akan menjadi penipisan yang nanti kita kenal sebagai cekungan porak atau cekungan busur jadi kalau teman-teman bisa lihat disini kan dia tertunjam pertama kali kemudian adanya compression and tickening sehingga menyebabkan adanya penekanan di bagian sini kemudian juga ada beberapa yang longsor akibat mekanisme slump sehingga nanti di beberapa lokasi kita akan dapatkan adanya cekungan-cekungan yang dihasilkan nantinya ini menjadi cikal bakal yang kita kenal sebagai cekungan busur depan atau 4-art ini contohnya tadi nikodiak simon yang masuk ke trends menyebabkan adanya 4-art slope failure kemudian adanya metan hidrat di breakdown kemudian ada topship di lokasi tersebut ini tadi bagaimana kemunculan dari prisma akresi di bagian depan dan di bagian belakangnya tadi kita akan dapatkan adanya penebalan sedimen yang nantinya bakal menjadi cikal bakal dari cekungan korok ini yang akresi untuk yang non-akresi yang nantinya kita akan dapatkan bentukan-bentukan seperti horse and graben di lokasi tersebut jadi perbedaannya sangat nyata ketika terjadi prisma akresi maka produknya akan ketemunya adalah cekungan 4-art yang relatif tebal sedangkan untuk yang non-akresi biasanya tidak ditemukan adanya 4-art tapi gini jadi kalau kita perhatikan yang membedakan cukup jelas adalah ketika kalian menemukan akresi maka setelah akresi langsung kita temukan adanya 4-art basin di belakang dari prisma akresi tapi kalau tidak kita temukan prisma akresi maka yang dihasilkan setelah trans itu bukan prisma akresi tapi yang kita kenal sebagai mat volcano yang tersusun dari serpentine baru setelah dari mat volcano tersebut kita akan dapatkan adanya 4-art basin atau cukungan 4-art jadi sama-sama akan menghasilkan cukungan 4-art tapi yang membedakan adalah yang satu dihasilkan adanya prisma akresi tapi kalau yang lain yang akan dihasilkan yaitu adanya mat volcano atau gunung api atau gunung api lumpur yang tersusun dari serpentinit penyusun dari lantai samusra sampai sini ada pertanyaan saya persilakan pak izin bertanya silahkan tadi itu kan kayak membahas soal turbidit gitu kan pak nah itu tadi masih belum paham kenapa turbidit pengisi paretnya itu bisa menghasilkan fitur di zona subruksi oke terima kasih ini kan jadi ini yang kita sebut sebagai flis ya disini jadi kan kalau kita melihat bahwa turbidit ini kan merapakan sebuah proses sedimen di laut dalam kemudian terjadi peristiwa subduksi sehingga memungkinkan adanya parit ataupun palung yang terbentuk kemudian dari sedimen-sedimen tersebut yang awalnya mengisi dari dasar samudera kemudian dia mengisi dari palung yang terbentuk sehingga nantinya yang dari palung-palung yang terisi dari endapan-endapan turbidit tersebut sehingga menghasilkan yang kita sebut sebagai prisma akresi karena di palung tersebut kalau tidak terisi oleh endapan turbidit maka berarti tidak terisi apapun di sana dan tidak akan terbentuk yang kita kenal sebagai prisma akresi atau kita sebut sebagai empty trends itu yang non akresionary tapi karena tadi palung-palung tersebut terisi oleh akresi endapan-endapan turbidit yang sebelumnya sudah terbentuk sehingga nanti itu menjadi cikal bakal dari prisma akresi yang naik ke permukaan seperti itu Fathia terima kasih ada lagi yang lain saya persilakan oke Bapak izin bertanya jika terjadi gempa mana yang lebih merusak apakah gempa megatrust atau interslab pertanyaan yang bagus dari Amal jadi pertanyaannya adalah kita coba ke sini dulu ya jadi kalau tadi pertanyaannya Amal adalah gempa mana yang lebih merusak jawabannya adalah tergantung kedalaman kalau gempa gempa megatrust biasanya dia cenderung tidak akan merusak karena jaraknya akan relatif jauh terhadap daratan yang ada di terdekatnya tapi yang harus dihati-hati harus menjadi perhatian adalah gempa gempa megatrust ini bisa jadi nantinya akan apa namanya nantinya itu akan menghasilkan tsunami di beberapa lokasi karena mekanisme megatrust ini akan bisa saja mengenerate terjadinya tsunami tapi yang menjadi PR adalah yang menjadi PR kalau intraslab sama intraslab kalau yang intraslab itu kan berarti mekanismenya adalah titik pertemuan antar lempeng jadi kayaknya pertanyaannya kebalik maksudnya ini sebenarnya intraslab kalau intraslab itu kan salah satu produknya adalah gempa bumi megatrust jadi yang dimaksud disini adalah intraslab jadi kalau intraslab berarti kan pada lempeng yang sama pada lempeng yang sama maka tadi ini bisa lebih merusak kenapa saya bilang lebih merusak karena biasanya hiposenternya relatif dakal hiposenternya relatif dakal dan dekat dengan pemukiman ataupun dekat dengan daratan sehingga kalau ditanya merusaknya adalah merusak bangunan manusia maka bisa jadi jawabannya gempa intraslab akan jauh lebih merusak dibandingkan gempa megatrust tapi kalau nanti perbandingannya adalah kalau megatrustnya menghasilkan tsunami ya sama-sama aja karena tsunami pun juga dapat menghasilkan kerusakan yang demesnya juga parah tapi kalau ditanya yang jauh lebih merusak untuk di permukaan jawabannya adalah yang di gempa bumi gempa bumi intraslab yang dia relatif lebih dangkal atau dekat dengan permukaan dan pemukiman seperti itu amal oke jadi kebalik jadi itu yang dimaksudnya intraslab jadi intraslab itu diantar lempeng jadi lempeng yang sama kalau intraslab itu di lempeng yang berbeda oke ada lagi yang lain kalau nggak ada ini bagian yang terakhir yaitu sistem yang kita kenal sebagai siklus batuan dalam satu sistem nggak banyak dibandingkan yang akresi jadi kita akan bahas satu persatu sebenarnya ini sudah dibahas di kuliah pengantar ilmu kebumian kemarin tapi kita akan coba bahas lebih detail disini yang pertama adalah kita bahas di batuan beku jadi jenis batuan vulkanik yang terjadi di zona suprasubduksi lingkungan umumnya membentuk tiga seri vulkanik berdasarkan dari gil tahun 81 dan beker tahun 82 yang pertama adalah seri toletic kalium rendah yang didominasi oleh lava basaltic yang dikaitkan dengan volume yang lebih sedikit dari andesit dan andesit basaltic kayak zat besi yang kita kenal sebagai zona subduksi muda yang kedua adalah deret alkalin yang didominasi oleh andesit berdasarkan dari torp tahun 82 yang cukup kaya akan kalium unsur incompatible lainnya dan unsur tanah jarang ringan kemudian di busur benua dasit dan riolit ini berlimpah meskipun mereka lebih rendah dari andesit yang berikutnya adalah ini lebih rendah maksudnya lebih rendah ini ya temperaturnya kemudian seri alkali termasuk di dalamnya adalah sublompok basal basal basa dan lava yang mengandung kalium yang sangat tinggi yaitu yang kita kenal sebagai sosonitik nah ini ya tadi keterbentukannya jadi masih ingat yang perlu diingat ketika rock cycle itu adalah ini ya apa bone series jangan pernah dilupakan karena bone series ini merupakan fundamental dalam kaitannya nanti kalian kalian menentukan dari jenis batuan beku mana yang akan kalian deskripsikan atau kalian temukan jadi jangan sampai kalian bisa bilang bahwa ada riolit tapi disana kalian masih deskripsikan mengandung piroxen karena mustahil ada riolit yang ada piroxen karena kalau riolit masih ingat gak riolit itu jenisnya afanitic atau vaneric oke ada yang masih ingat gak riolit itu jenis batuan kalau kan lagi belajar petrologi kan ya sekarang ya dia jenisnya jenis afanitic atau vaneric silahkan arga ya arga silahkan dinyalakan aja mikrofonnya kalau gak salah afanitic afanitic ya afanitic oke kalau afanitic itu yang apa mineralnya halus atau yang kasar ayo vaneric itu ya arga kasar ya kasar kasar oke ada lagi kan tadi kan tadi bilangnya riolit itu adih adih afanitic ya tapi dia mineralnya yang kasar gak salah nih bukan yang halus jadi afanitic itu yang kasar atau yang halus yang halus yang halus jadi riolit itu kalau secara penyusunnya dia akan sama seperti granit nah kalau kita bisa lihat granit itu tipikalnya yang apa yang felsic atau mavic kalau granit itu atau riolit itu felsic mavic atau intermediate riolit itu dia tipikalnya yang felsic yang intermediate atau yang mavic atau ultra mavic ayo apa kira-kira kalau ingat granit warnanya cerah atau gelap itu bener ya amal jadi felsic ya benar karena kayak akan silika jadi kalau nanti ketemu riolit riolit kan sama kayak granit tapi dia tipikalnya adalah yang ekstrusif maka jangan sekali-kali nanti kalian deskripsi ada piroxen kenapa kok saya bilang gak mungkin ada piroxen lihat di bawun seris aja di bawun seris piroxen kan temperaturnya tinggi sedangkan riolit itu di temperatur yang lebih rendah mana mungkin piroxen terbentuk atau masih ada di riolit seperti jadi ketika kalian mendeskripsikan batuan buku jangan pernah melupakan yang kita kenal sebagai boon seris atau deret bu yang berikutnya adalah batuan metamol nah ini adalah diagram tekanan temperatur yang menunjukkan batas perkiraan antara fasies metamol jadi disini kita akan ketemu fasia zeolit kemudian ada greenskis ada blueskis ada eclogit kemudian ada sanitidin ada hornflash ada hornblen hornflash ada amphibolit granulit oke pertanyaan saya adalah kalau eclogit ini terbentuk dari tekanan yang seperti apa dan temperatur yang seperti apa kalau berdasarkan dari grafik tersebut eclogit itu berarti temperaturnya tinggi atau rendah tinggi atau rendah tinggi tinggi tekanannya tinggi tinggi artinya jangan harap ketemu eclogit kalau temperaturnya rendah atau tekanannya rendah ataupun salah satunya rendah walaupun salah satunya tinggi tetap tidak akan terbentuk eclogit karena eclogit itu hanya terbentuk di tekanan tinggi dan temperatur tinggi contoh lain misalnya zeolit zeolit itu berarti dia di tekanan yang rendah atau tekanan yang tinggi rendah temperaturnya rendah juga artinya kalau seandainya kalian ketemu zeolit berarti ada kemungkinan dia terbentuk di tekanan dan temperatur yang rendah jadi dari fases ini kita bisa menentukan kira-kira batuan yang kita temukan ini berada di fase yang seperti apa atau jenisnya jenis metamorfosis metamorfisme kontak atau metamorfisme dinamika atau mungkin tipikal yang burialka ini dari fases-fases yang ada di mana contohnya ini nah ini adalah yang terbentuk di Jepang di Timur Laut dan di Barat Taya Jepang ini dihasilkan dari Keraksamudera dan bagian atas dan bagian dasar dari Keraksamudera yang tersebutsi di bagian bawah Timur Laut dan Barat Taya Jepang jadi di bagian North East Jepang ini ekologitnya akan jauh lebih rendah ya temperaturnya dibandingkan ekologit yang terbentuk di South West Jepang kemudian ternyata di South West Jepang ini akan lebih banyak kita temukan hornblend melting dibandingkan yang di North East Jepang untuk yang batuan sedimen bagaimana di batuan sedimen juga sama tadi kita temukan beberapa batuan-batuan sedimen yang nantinya menjadi cikal bakal dari Prisma Akresi yang nantinya di beberapa lokasi dia akan tersmelting akibat dari proses subduksi jadi ini adalah satu peristiwa volcanic arc mountain building yang terbentuk di beberapa lokasi disini kita akan ketemu yang namanya pilobasal di Barovian kemudian kita akan ketemu metamorf typical green skis amphibolit granulit kemudian ada diurit kemudian ada plagio granit sebagai bentukan dari batuan bekunya yang nanti akan menjadi batuan ataupun pegunungan tipikalnya andesit dan disini kita akan ketemu beberapa jenis metamorfik yang ada di daerah metamorfik kontak yaitu buskis kemudian ada basat dan gabro sebagai penyusun lempeng samudera yang akan menunjam ke lempeng benua kemudian di beberapa lokasi yang tipikalnya adalah tipikal ultramavik maka dominannya adalah dunit dan peridotit dimana dunit dan peridotit ketika dia termetamorfisme dalam tekanan dan temperatur tinggi maka akan menghasilkan yang kita kenal sebagai ekologi oke sampai sini ada pertanyaan dan ini adalah slide terakhir dari perkuliahan minggu ke-8 ini oke silahkan ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan saya stop recording dulu selamat menikmati